Pekan Raya Berau yang mengangkat tema menuju berau makin berkilau, juga menghadirkan kesenian manca negara dengan langsung menghadirkan para penari asal Jepang, India, dan Korea Selatan. Sebelum beraksi di atas panggung, penari asal Jepang dan India juga mengunjungi tempat-tempat kebudayaan di berau, seperti keraton sambaliyung dan gunung tabur. Ditemui Benuj TV di lokasi, Mireki Okubo, penari asal Jepang mengatakan, dirinya maupun Preti Kumari Sinha, penari asal India, sama-sama baru pertama kalinya menginjakan kakinya di berau. Bahkan, secara jujur perempuan yang akrab di sapa Jasmine ini mengakui, jika tak mengetahui ada kota bernama Berau di Indonesia. Namun, setelah tiba di berau dan berkunjung ke berbagai tempat, dikatakan perempuan yang pasti berbahasa Indonesia ini, dirinya dan Preti sepakat jika berau memang mengagumkan. Saya sebelumnya juga tidak mencari, posisinya juga di mana saya tidak pernah mencari tahu. Namun, saya sangat senang bahwa di sini itu begitu banyak kayakan budayanya, suku-sukunya, tradisinya. Sangat menarik sekali dan patuh dilihat banyak orang, saya rasa. Sementara Preti Kumari Sinha, penari asal India, mengatakan, pihaknya bersama Jepang hadir di gelaran Pekan Raya Berau, mempunyai misi pertukaran dan memperkaya budaya India dan Jepang dengan budaya berau. Selain itu, Preti juga menyampaikan ucapan terima kasih dari Konsulat Jenderal India di Bali atas undangan Panitia Pekan Raya Berau. Erson Susanto, pendamping Guide Museum Betiwakal menyambut baik kedatangan penari asal Jepang dan India tersebut. Menurutnya, kedatangan penari dari kedua negara berguna mengenalkan budaya berau, selain juga dapat mengenal budaya dari kedua negara. Harapannya untuk kedapannya, apabila ada event-event yang besar seperti yang dilaksanakan oleh swasta, itu sangat mendukung pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan, yang khususnya di bagian budayanya juga akan terangkat. M. Taufik Wahyudi, BNews TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!